Proyek pembangunan kampung deret di Jakarta Barat yang telah dimulai sejak Desember 2013 segera rampung, sebanyak 90 telah selesai pengerjaannya, sedangkan 10% sisanya akan selesai pada pertengahan Maret 2014. Pembangunan dilakukan dengan material permanen, dana yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga penerima bantuan kampung deret per meter perseginya sebesar 1,5 juta rupiah dan luasnya maksimal 36 meter persegi. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita telah tergabung bersama reporter berita 1, Nesha Megawati di daerah Kapok Muara, Cengkarang, Jakarta Barat. Ya Nesha, sebagian warga telah menempati rumah dan apa tanggapan mereka? Ya, egan mengenai tanggapan tentunya adalah warga sangat berbahagia atau paling tidak menyebut baik dengan penyelesaian ataupun juga mengenai program dari kampung deret itu sendiri. Sementara untuk di kampung muara seperti ini adalah, targetnya memang pada selesai ditargetkan awalnya adalah pada akhir Februari lalu namun harus mundur karena kendala kondisi cuaca hujan. Seperti halnya adalah di sini adalah di kondisi di pengerjaan kampung deret di kawasan Kapok Muara, Cengkarang, Jakarta Barat. Bangsi, material-material masih terlihat karena memang terkendala masalah kondisi cuaca dan adanya kesulitan untuk mencari material yang untuk dibangun sendiri. Dan kalau untuk di kampung muara ini ada sekitar 200 rumah dengan 6 RT yang dibangun di kawasan kampung deret yang berada di kampung muara ini. Sementara untuk kampung muara ataupun untuk program kampung deret ada sejumlah lokasi bukan hanya di sini, ada di Tambora, di Pertogokan dan juga di Tanah Tinggi. Namun kalau untuk khusus di kampung muara ini ada sekitar 6 RT atau sekitar 200 rumah. Nah, pengerjaannya ada yang sudah selesai dan juga ada yang belum selesai. Sementara kalau misalnya yang sudah selesai, kita akan melihat bahwa memang kalau misalnya kampung deret ini adalah konsepnya adalah pemerintah Provinsi BKJ Jakarta memberikan dana sekitar 1 meternya adalah 1,5 juta rupiah dengan maksimal yang di renovasi adalah 36 meter. Kalau warga ingin menambah lagi atau merenovasi lagi, warga sendirilah yang menambahkan biaya itu sendiri. Namun dengan catatan, bagi warga yang ingin mendapatkan atau mendapatkan dana renovasi tersebut, warga harus merelakan bangunan rumahnya itu sekitar 50 meter untuk disumbangkan untuk menjadi jalanan sehingga seperti gang seperti ini, sehingga akses keluar masuk misalnya adalah kondisi pemadam kebakaran bisa mengakses kondisi rumah yang di kampung deret ini. Dan Egan ini adalah salah satu rumah yang berada di Kapuk Muara yang sudah jadi. Dan memang pemerintah dengan konsultan yang sudah dimiliki, mengharuskan bagi warga yang ingin mendapatkan atau kampung deret ini adalah harus yang bertematik, dan ini adalah tematiknya adalah Betawi dan memang diawasi pengerjaannya oleh pihak konsultan sehingga warga yang tidak sesuai akan ditegur untuk sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh konsultan maupun yang diakses langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk tahun 2014 ini ada sekitar, pengerjaannya adalah untuk lubang kedua pada bulan Juni dengan target pengerjaan waktu adalah sekitar 3 bulan. Dan untuk pengerjaan dari kampung deret, warga sendirilah yang harus berperan aktif melaporkan kepada ERP dan juga pihak pemerintah setempat untuk mendapatkan diri jika memang rumahnya ingin danafasi atau itu menjadi bagian di kampung deret. Perbedaan dari yang sebelumnya adalah memang kendalanya adalah warga ada yang mau dan juga ada yang tidak mau. Sehingga ketika misalnya kita melihat di Kampung Muara ataupun beberapa tempat di Kemayoran dan juga di sekitar Itambora ada rumah yang direnovasi, dua rumah renovasi, sebelahnya tidak dan sebelahnya juga direnovasi. Ini menjadikan menjadi tumpang tinggi. Dan untuk di bulan Juni ini atau pada bulan kedua pemerintah mengharuskan bahwa semuanya di teori kawasan kampung deret tersebut harus ikut dalam program kampung deret sehingga ketika satu rumah renovasi semuanya akan direnovasi dan tidak menjadi tumpang tinggi ataupun menjadi yang bahasa Jakartanya belentang-belentang. Jadi warga harus berperan aktif dan memang untuk pengerjainya sendiri adalah warga dikasih dana langsung dari pemerintah dan warga sendirilah yang mencari developer ataupun dukungan bangunan untuk membangun atau merendasi rumah tersebut. Hal ini juga berperan aktif sehingga warga tidak hanya dikasih uang tapi juga warga harus berperan aktif dan juga berperan untuk merenovasi atau menjadikan kawasan kampung deret ini menjadi dari kawasan kumuh, menjadi kawasan yang asri dan juga nyaman. Egan. Baik, terima kasih Nesya Megawati dari Kampung Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih.